Sepuluh tim sudah dipastikan lolos fase gugur Piala Dunia 2022. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia tahun ini pun akan digelar mulai 3 hingga 7 Desember 2022. Beberapa tim sudah memiliki jadwal tanding. Menariknya, Argentina dan Perancis tidak jadi saling bertemu lantaran status keduanya yang lolos dengan status juara di grup masing-masing. Argentina yang berstatus sebagai juara grup C akan bertemu timnas Australia yang menjadi runner-up grup D. Argentina akan bersua Australia di Stadion Ahmad Ben Ali pada hari Minggu, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara timnas Perancis sebagai juara grup D akan menghadapi ujian menarik melawan Polandia di babak selanjutnya. Polandia sebaliknya menghadapi lawan berat yang berstatus juara bertahan. Timnas Perancis versus Polandia akan saling bentrok di hari yang sama pukul 22 waktu Indonesia Barat di Stadion Altumama. Sebelumnya, tak sedikit yang mengira bahwa Argentina dan Perancis akan kembali bertemu di babak 16 besar Piala Dunia edisi kali ini. Hanya saja skenario itu tidak jadi setelah kedua tim sama-sama sukses menyegel tiket 16 besar sebagai juara grup masing-masing. Justru, Polandia dan Australia yang merasa meradang lantaran harus bertemu dengan para raksasa sekaligus kandidat juara Piala Dunia 2022 di babak selanjutnya. Dalam laga lainnya, Belanda selaku juara grup A akan menghadapi tantangan dari Amerika Serikat selaku runner-up grup B. Duel Belanda versus Amerika Serikat di fase kukur akan digelar pada hari Sabtu 3 Desember 2022 di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan digelar di Stadion Internasional Khalifa Arayan. Kemudian, Inggris yang berstatus sebagai juara grup B, jumpa Senegal dari grup A. Pertandingan Inggris versus Senegal pada babak 16 besar akan digelar di Stadion Albaid Alcor pada hari Senin 5 Desember, dini hari mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!